Partai Nasdem lebih awal mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bicara etika politik sebagai partai pendukung pemerintah. Hasto mengatakan, sebagai pengusung Jokowi Dodo dan Maruf Amin, punya tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan pemerintahan sampai masa jabatan berakhir. Kita punya tanggung jawab sebagai parpol pengusung Pak Jokowi memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik, ujar Hasto di Jakarta, Kamis 6 Oktober. Lebih lanjut, Hasto enggan menanggapi sikap partai politik lain terkait pencapresan. PDIP punya skala prioritas yang berbeda dengan Nasdem. Bukan kapasitas kami untuk menanggapi soal partai politik lain, dengan pencalonan Pak Anies, itu silahkan ke Nasdem. Itukan keputusan Nasdem, untuk PDIP skala prioritas saat ini adalah, turun ke bawah membantu rakyat, ekonomi lagi berat, harus antisipasi bersama, kata Hasto. PDIP tidak ingin ikut berdansa elektoral dengan deklarasi calon presiden. Ada masalah yang lebih genting untuk dihadapi bersama. Hanya sekedar dansa elektoral dan efek ekor jas, semua partai punya tanggung jawab untuk calon pemimpin, tapi keyakinan PDIP saat ini, bergerak ke bawah membantu rakyat, ancaman resensi ekonomi, karena sudah di depan mata. Karena ancaman resensi ekonomi. Resesi ekonomi dunia, krisis pangan itu betul-betul di depan mata, kata Hasto. DPP-PDIP menyatakan Pilpres 2024 masih jauh sehingga saat ini pihaknya fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai juga perang Rusia-Ukraina yang menciptakan krisis pangan dan energi. Maka pesan kami jangan bawa kontestasi Pilpres terlalu dini, karena pendaftaran calon presiden dan cawapres masih Oktober tahun depan. Masih lama, jangan kuras energi bangsa kita ini sehingga kehilangan momentum untuk bangkit, ujar Hasto dalam keterangannya, kamis. Hasto menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya, dan KPU profesional bersama Bawaslu dan DKPP. Sehingga kita ikuti seluruh tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya, dan pasti ada momentum pengusungan capres, cawapres, dan terjadi pengerucutan dari seluruh partai-partai yang bergabung, lanjutnya. Saat ini, lanjut Hasto, PDI Perjuangan sedang mempersiapkan-mempersiapkan visi misi capres, dan progresnya sudah sekitar 80%. Sekarang PDI Perjuangan sedang mempersiapkan visi misi capres. Progresnya sudah sekitar 80%. Ini kami sudah melakukan meet-up dengan tim dari pemerintahan Presiden Jokowi sehingga visi misi ini nanti menjadi menunjukkan adanya kesinambungan antara prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, jelas Hasto. Hasto juga menegaskan di internal PDIP tidak ada kesan di publik ada pemelahan antara kubu Puan dan kubu Ganjar Pranowo. Sebenarnya opini publik tidak terbagi. Itu menunjukkan bahwa tugas parpol di dalam menyiapkan calon-calon pemimpin itu dilihat masyarakat. Di dalam negara demokrasi masyarakat boleh memberikan preferensi, tapi dalam pertimbangan untuk menetapkan capres melalui pertimbangan yang sangat matang, ucapnya.